Kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum ini diadiri langsung oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paywai, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito, Ketua DPRD, Kapol Rasbatu, Kasatpol PP, Ketua MUI, serta undangan lainnya. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan rangkaian dari Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 sekaligus untuk melaksanakan putusan dan penerapan hakim untuk menghindari penyalahgunan barang bukti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam sembutannya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito menjelaskan bahwa pemilihan TWA Telekung sebagai lokasi pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum ini adalah untuk menghindari polusi udara di lingkungan pemukiman Kota Batu. Apalagi pemusnahan dilakukan dengan alat penghancur sampah milik dinas lingkungan hidup yang canggih dan modern, yang tidak akan berdampak pada polusi udara sekitar. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari 79 perkara tindak pidana umum, diantaranya adalah sabu sebanyak 119,6 gram, ganja 104,95 gram, pil double L 13.737 butir, pil T sebanyak 771 butir, pil logo Y sebanyak 3.000 butir, minuman keras 27 botol, handphone 3 buah, serta senjata tajam 4 buah. Jadi dalam rangka hari pagi Adi Aksa ke-63, Adi Aksa Negeri Batu melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang oleh putusan hakim dinyatakan telah berkekuatan rukun tetap. Jadi merupakan perintah dari pemerintah bahwa barang bukti yang kita saksikan tadi untuk dimusnahkan, di mana barang bukti tersebut adalah hasil pendidikan atau pemerintah dari Bores Batu, maka Bores kemudian kita sidangkan dan dinatakan oleh putusan pengadilan untuk dimusnahkan, maka berkepatan dengan peribadi Adi Aksa ini, kita lakukan pemusnahan. Jadi untuk menghindari terjadinya penyelajaran barang bukti juga. Usaha dilaksanakan penghancuran barang bukti dengan menggunakan mesin pirolisis yang dapat mengurangi sampah dengan emisi minimal, dilanjutkan dengan pemusnahan oleh Kepala Kejari Kota Batu, PJ oleh Kota Batu, beserta para undangan lainnya. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda TV melaporkan.